Ribuan peserta mengikuti nonton bareng film Nyai Ahmad Dahlan di Teater XX1, Ayani Mega Mall Pontianak. Film ini menceritakan perjuangan Siti Walida, istri dari pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pesan yang ingin disampaikan adalah untuk meneladani perjuangan sang tokoh utama. Film ini pun mendapat respon positif dari para penonton. Menginspirasi banyak wanita ya, supaya kita juga harus tahu ilmu, tapi tidak juga meninggalkan pekerjaan seorang wanita itu apa. Jadi sangat menginspirasi kaum wanita lah film ini. Angkat terharu kan, perjuangan para penduhulu itu, masalah organisasi kan. Jadi itu yang membuat kita contoh, untuk anak-anak muda sekarang dan kita sekarang. Menjadi kader Muhammadiyah dan Aisyah sangat menantang, jadi harus kita ikuti jajak-jajak yang telah memperjuangkan. Dua organisasi yang sangat solid sampai sekarang dan tumbuh besar, yaitu Muhammadiyah dan Aisyah. Salah seorang pemain juga hadir dan mengikuti nonton bareng yang dilakukan serentak oleh seluruh persedikatan Muhammadiyah dan Aisyah se-Indonesia. Ya tanggapan saya, ya seneng banget lah ya, karena gak nyangka gitu penontonnya bisa sebanyak ini. Harapannya semoga film ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga penontonnya bisa sampai ratusan ribu gitu. Iya, untuk saat ini tayangan film Nyai Ahmad Dahlan sudah tembus sampai 2 ribu tiket. Jadi tayangan ini terbagi dari tiga session, yang pagi itu adalah untuk siswa pelajar SD, SMP, SMA Muhammadiyah, yang tadi pagi kita semua menyewa sebanyak 6 studio di XX1 ini, dan siangnya kita menyewa tiga studio, itu juga dari simpatisan warga Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah, serta dari PTM. Film ini mulai tayang 24 Agustus, dan saat ini sudah menembus 2 ribu penonton. Film ini diharapkan mampu mendidik generasi muda khususnya perempuan untuk dapat maju dan meneladani perjuangan Nyai Ahmad Dahlan. Samsul Hardi, Kompos TV Pontianak